Halo teman-teman semua, nama aku Ahmad Yorashadi Hermano dan hari ini aku akan mempresentasikan tentang Capstone Project dari Purwadika tentang peminjaman buku dari suatu perpustakaan Nah pertama-tama saya akan menjelaskan tentang database dulu Nah database itu disini saya menggunakan list dimana list saya itu ada berupa dari 40 list buku dan juga 5 list member dan juga list kosong yang berisikan untuk peminjaman nanti Nah kita langsung aja masuk ke fungsi intinya Nah fungsi intinya itu ada 4 macam yaitu crude system Nah crude system itu ada create, read, update, dan delete Nah create booksnya ini adalah untuk membuat buku yang baru jadi kalau kita misalnya menambahkan buku kita bisa langsung menambahkan ke sini dengan klik 1 tadi dan akan muncul langsung ke create books ini Nah untuk kita tambah buku kita cukup klik T disini untuk memasukkan judul buku misalnya kita mau buat buku baru kita buat buku baru Nah disini udah ada datanya buku kok buku udah ada makanya dia akan langsung munculin bagian sini untuk ngecek bahwa buku itu udah ada apa belum kalau misalnya tidak dia akan balik ke fungsi utama gitu Nah misalnya kita tambahkan buku seperti ini contohnya ya kita tambahkan buku seperti ini sesuai dengan apa yang diberikan disini date time nya juga bakal sesuai format seperti ini kalau misalnya udah dia akan tertulis disini edit successfully gitu nah kita bisa lihat juga dengan cara kita klik next ada disini nah datanya ini akan terus bertambah ID nya karena kita menggunakan fungsi disini jadi setiap data terakhir ini ID paling besar akan di increment 1 dan akan terus bertambah jadi kita gak perlu input-input ID lagi gitu nah fungsi yang kedua itu ada read books nah read books ini berfungsi untuk melihat tabelnya langsung secara menyeluruh jadi tidak ada bertambah tidak ada tambah tidak ada update tidak ada delete hanya melihat tabel tersebut nah saya menembakkan fungsi yang mempermudai yaitu fungsi search dimana search ini bisa kita lihat disini nah search ini bakal digunakan untuk mencari sesuai dengan buku ID nya judul autornya atau kategorinya dari buku tersebut member pun juga sama dia akan mencari dari member ID dan name gitu nah kita bisa kembali ke read book ini nah read book ini kita bisa ngebaca tabel-tabelnya itu nah tabel itu kita bisa lihat dengan menggunakan N sebagai next P sebagai previous nah ini untuk melihat semua data-datanya agar terlihat lebih rapi dan tidak panjang dan tidak terlalu rumit untuk nge-searchnya gitu nah kalau ingin lebih mempermudah lagi misalnya kita mau cari judul yang lebih spesifik misalkan kita mencari gate dilema gate dilema ini kita tinggal klik enter dia akan memunculkan judul-judul yang sesuai jika judul ada dua dia akan memunculkan duplikat seperti ini nah gitu nah fungsi yang berikut itu adalah update book nah update book ini adalah untuk memperbarui buku yang sudah ada dan ingin mengubahnya gitu misalnya ya kita kasih contoh update book nah disini akan minta untuk masukin ID, judul, dan kategori misalnya kita cari kategorinya sesuai fiksi nah kenapa ada banyak seperti ini nah itu untuk mencari hasil yang ini jadi setelah kita mencari ID, judul, atau kategorinya dia akan search seperti ini hasil yang ditemukan itu ada banyak jadi dia akan memunculkan banyak tabel disini gitu nah disini itu kita bisa jadi lebih permudah kita bisa misalnya masukin ID 3 nah disini langsung muncul oh ID 3 itu datanya itu ini aja isinya gitu nah kita misalnya tidak ada yang mau diubah yang kita mau ubah adalah kategorinya misalnya kita ubah jadi horror nah jadi kalau kita lihat tadi kan ada di database 3 nah kita bisa lihat dia kategorinya berubah menjadi horror gitu jadi kategorinya dia itu bakal berubah karena disini kita memiliki book to update book to update ini adalah list sementara gitu jadi kalau misalnya datanya ada dia akan masuk ke list ini dan diambil dari database yang pertama kita punya gitu nah kalau misalnya dia ada multiple nah book to update ini bakal ngambil semua data yang sudah kita cari misalnya kategori fiksi tadi ada banyak dia akan masuk ke data temporer ini gitu fungsi yang terakhir adalah delete nah delete ini adalah disini adalah delete book nah fungsi delete ini juga sama di bagian member nah kalau kita misalnya mau menghapus misalnya kita mau menghapus kita bisa klik saya menggunakan elif day ini elif option day itu untuk memilih sebagai fungsi delete nah kalau misalnya udah mau di delete kita tinggal tulis misalnya judulnya kita mau menghapus misalnya the hobbit disini nah the hobbit disini datanya bakal keluar seperti ini nah seperti ini karena dia mengambil dari sini jadi dia mengambil dulu book to delete nya dan dimasukkan sementara ke data temporer ini gitu kalau misalnya kita mau menghapus kita tinggal klik Y dan datanya akan terhapus disini nah setelah terhapus kita bisa lihat disini datanya itu kan tadi data ID nya itu kan tadi data 10 ID 10 nah ID 10 kan ID 10 nya telah terhapus disini tetap jadi 10 karena saya menggunakan fungsi di bagian ini misalnya dia akan mengambil bukunya dulu buku ID nya diambil dan buku yang setelahnya itu akan di decrement menjadi 1 gitu jadi datanya itu akan terlihat lebih rapih dan tidak perlu update update ID lagi gitu nah yang paling terakhir itu adalah fungsi borrow menu nah borrow menu ini adalah fungsi untuk pinjaman buku itu berlangsung gitu nah fungsi yang pertama itu ada di bagian borrow book nah pertama-tama dia akan meminta kita untuk memasukkan ID anggota atau ID member jadi kita pilih misalnya 1 ID ID yang 1 yaitu CILDIS terus kita bisa memilih judulnya misalnya 1984 terus disini akan tertulis buku berhasil dipinjam terus kalau misalnya kita mau menambah lagi misalnya The Hobbit buku juga berhasil dipinjam terus kalau misalnya selesai dia akan keluar dan akan terupdate di show pinjam dan akan kita tunjukkan di tabel berikutnya nah fungsi yang kedua itu ada di show peminjam nah show peminjam ini untuk melihat data-data peminjaman nah kita bisa lihat yang tadi bahwa Alice Smith itu meminjam buku 1984 penerbitnya George Well dan tanggal peminjamnya dan dia juga meminjam 2 buku disini secara bersamaan dan terlihat disini tanggalnya itu adalah tanggal hari ini dan buku-bukunya nah kita dapat ini dari mana? dari sini dari Boroapen ini nah Boroapen inilah yang mengambil tanggal peminjamnya dan tanggal pengembaliannya kenapa tanggal pengembaliannya non? karena kita tulis disini non karena nanti dia akan terhubung dengan return book dan tanggal pengembalian itu akan disesuaikan dengan tanggal pengembalian buku itu fungsi paling terakhir adalah untuk kembalikan buku nah untuk pengembalian buku dia akan memunculkan data yang sudah ada jadi tadi kita bisa lihat disini adalah print boros dimana kita bisa nge-print data-data yang ada di bagian boros tadi nah pertama-tama dia akan meminta kita untuk mengasukkan ID peminjam jadi ID peminjam adalah ID yang ada disini nah setelah itu mereka akan membaca boros ID ini jika tidak ada maka itu akan memunculkan ID itu tidak valid nah kita bisa lihat disini dan ID peminjam tidak valid nah kalau semisal kita mau melakukan pengembalian buku misalnya kita mau mengembalikan buku 1 Alice baru mengembalikan buku 1 jadi buku 1 berhasil dikembalikan untuk melihat apakah bukunya sudah dikembalikan kita bisa melakukan show peminjam dimana tanggal pengembaliannya akan disesuaikan dengan tanggal hari ini nah bagaimana bisa tanggal hari ini karena kita menggunakan ini dimana boros di tanggal pengembaliannya akan terisi dengan data tanggal hari ini seperti itu bisa kita lihat juga dari bagian return ini ada if book, book available menjadi true dimana available ini akan berubah menjadi true kenapa bisa true? kita bisa lihat disini The Hobbit sudah sedang dipinjam dengan Alice nah kalau misalnya kita mau lihat kita bisa kembali ke book menu kita bisa lihat The Hobbit itu tidak available nah semisal kita mau membuat peminjaman misalnya ada orang lain yang ingin meminjam buku The Hobbit sedangkan disini tertulis false maka buku itu tidak akan bisa dipinjam dan akan menuliskan pesan buku tidak tersedia untuk dipinjam seperti itu selamat menikmati selamat menikmati